selamat menikmati adalah tahun kedua kita sebagai umat muslim untuk menjalankan perayaan hari besar Idul Adha di tengah pandemi apalagi hari ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat bahwa Pulau Jawa Bali akan melenggarakan PPKM darurat lusa mendatang sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 apakah pemberlakuan PPKM darurat ini akan mempengaruhi perayaan Idul Adha yang sebentar lagi akan kita laksanakan dan bagaimana protokol kesehatan yang melibatkan malam takbiran kemudian sholat idnya sampai dengan pendistribusian hewan kurban bagi masyarakat kita akan membahasnya langsung dengan kedua narasumber saya yang sudah hadir secara virtual saya akan menyapa terlebih dahulu yang pertama ada Kepala Kanwil Kemenak Jawa Barat Bapak Dr. Haji Adib MAG Assalamualaikum selamat malam Pak Dr. Haji Adib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat terus ya Pak ya semoga malam juga mudah-mudahan kita senang biasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT ya amin amin Pak situasi Kak Kanwil sekarang seperti apa Pak di kantor karena kita mengingat bahwa Bandung ini sedang siaga satu dengan adanya PPKM mikro dan segala macam bentuk kebijakan ya kami juga di kantor melakukan WFH, WFO, sebagian besar dari staff dan karyawan mesenakan tugas dari rumah karena menghindari terpapak COVID-19 jadi di kantor wilayah Kementerian Agama Sejarah juga menerapkan sebagian besar karyawan dan staffnya dengan WFH jadi bekerja dari rumah Mbak Krisanti oke dan sejauh ini sehat semua ya Pak ya Alhamdulillah sekipun kemarin terakhir ada beberapa yang terindikasi di beberapa unit dan kami lakukan lockdown dan Alhamdulillah sekarang perkembangannya sudah membaik Alhamdulillah terima kasih Pak Dr. Haji Adib atas update informasi di kantor Bapak sekarang kita akan beralih ke narasumber saya yang kedua selaku branch manager rumah zakat Bandung ada Bapak Mulyana Yusuf Assalamualaikum, selamat malam Pak Mulyana Yusuf Assalamualaikum, selamat malam Pak Mulyana Yusuf Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bagaimana situasi kinerja dan aktivitas di rumah zakat Bandung? Alhamdulillah kita mengikuti proses yang ditetapkan ya dengan pelonjaknya peningkatan kasus COVID ini kita menerapkan web HWO juga di kita sekarang 30% yang masuk dimana 70%nya lebih bekerja dari rumah Oke, terima kasih atas update-nya Pak Mulyana Yusuf kita akan langsung membahas mengenai solusi kurban saat pandemi Pak Kakan Wil, kalau kita berbicara mengenai situasi Idul Alha yang akan kita jelang bulan ini tentunya menjadi salah satu kegiatan yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya bisa dikatakan tahun kedua kita menjalankan Idul Alha dengan banyak penyesuaian berikut dengan protokol kesehatan Nah, bagaimana aturan-aturan tersebut memang sudah di dengan edaran dari Kementerian Agama Pak Kakan Wil, silahkan Boleh di-unmit dulu mic-nya Pak Oke, di Kementerian Agama sebenarnya sudah mengeluarkan edaran nomor 15 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan Idul Alha dan ibadah kurban di era pandemi ini Jadi, itu sudah dikeluarkan sejak beberapa hari yang lalu akan tetapi karena hari ini ada update terkait dengan darurat darurat PKM yang akan mulai berlaku mulai besok tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 maka surat edaran tersebut akan lebih dirinci lagi dan saat ini sedang dilakukan penggodogan di pusat untuk disesuaikan dengan update terkait dengan darurat PPKM yang akan segera dimulai Mbak Grisanti Oke, ada banyak perubahan tidak Pak pelaksanaan tahun ini dengan tahun kemarin? Sudah barang tentu ya karena tahun ini adalah tahun ke-2 kita akan melaksanakan ibadah di Idul Adha dan ibadah kurban dalam masa pandemi dan eskalasi dari penyebaran COVID-19 kelompang ke-2 ini yang mungkin ada perbedaan-perbedaan yang tentu akan menyesuaikan dengan keputusan yang baru saja diputuskan oleh Presiden Mbak Grisanti Oke, terima kasih Pak Dr. Haji Adib kita akan coba berbincang kepada Pak Mulyana Yusuf selaku Brand Manager Rumah Zakat Bandung Pak Mulyana Yusuf, pasti peranan rumah zakat ini sangat penting kalau kita mengingat bahwa pandemi memang belum 100% berhenti dan bisa kita taklukan sejauh ini bagaimana persiapan dari rumah zakat sendiri untuk Idul Adha tahun ini dan apa evaluasi yang harus diperbaiki dari pelaksanaan Idul Adha tahun kemarin berkaitan dengan peranan dari rumah zakat sendiri Terima kasih Teh kita di tahun ini menyesuaikan proses pelaksanaan aturan pemerintah yang sudah dikeluarkan terlebih tadi menyesua penentapan ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan ibadah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kak Mulyan di tahun ke-2 ini menyebutkan bagian yang terus kita sempurnakan semua kegiatan pelaksanaan proses berkurban terutama yang dilaksanakan di rumah zakat kita mengikuti tata cara progres kesehatan yang sudah ditetapkan dimulai dari pengilihan hewan kurban lalu juga penetapan tempat penyebelian model pengolahan dan pendistribusiannya juga terus kita kuatkan dimana penguatan kita lebih kepada dua program yaitu program desa kurban dan super kurban bedanya apa Pak? desa kurban dan super kurban ya Pak? model desa kurban ini adalah proses pelaksanaan ibadah kurban yang kita lakukan di wilayah-wilayah yang jarang melakukan penyembelian hewan dalam hal ini adalah hewan kurban dimana kita juga mengadopsi penerakutan anak lokal di wilayah yang terdekat tersebut dan kita melakukan penyembelian di wilayah tersebut dengan menerapkan proses yang ketat pemilihan hewannya lalu juga pelaksanaan penyembeliannya petugas yang melakukan penyembelian dengan mengenakan APD yang lengkap lalu juga proses pendistribusian jika kita antar langsung ke tempat kursai dan super kurban super kurban adalah model proses inovasi rumah zakat dimana kita mengelola daging kurban menjadi makanan dalam bentuk olahan ada dua varian disini adalah varian kornet dan varian rendah dimana kita ada kornet sapi dan kornet kambing lalu juga ada rendang sapi dan rendang kambing yang tentunya juga jangkauan penyeluruhan juga ini lebih luas bisa masuk ke wilayah pelosok-pelosok daerah di seluruh wilayah Nusantara dan daya tahan daging itu sendiri bisa lebih tahan lama penyeluruhan kita bisa sepanjang tak oke itu yang menjadi salah satu alternatif ya Pak Mulyana berkaitan dengan pelaksanaan penyembelian kurban dan juga sampai dengan pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang tepat sasaran nah kalau kita beralih kepada Pak Adi berkaitan dengan proses penyembelian kurban dan kabarnya kalau untuk kota Bandung sendiri ini proses penyembelian kurban tidak diperbolehkan untuk disaksikan oleh masyarakat luas sedangkan kalau kita berbicara mengenai wilayah Jawa Barat ada banyak kabupaten kota yang memang dinaungi oleh Kanwil Kemenak Jawa Barat nah berkaitan dengan hal itu bagaimana regulasinya karena kalau kita lihat penyembelian hewan Pak Adi ini akan diselenggarakan dalam waktu 3 hari silahkan Pak Adi ya Bang Kirisanti ini apa namanya Alhamdulillah ini Kang Mulyana Yusuf selaku CEO Rumah Zakat kami sangat mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam pelaksanaan ibadah kurban ya saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah kurban nanti dan saya mengimbau kepada kita semua justru pada masa seperti inilah kita hendaknya bersama-sama membangun solidaritas yang disimbolkan antara lain dengan ibadah kurban agar kita bisa meringankan beban dari sebagian sahabat-sahabat kita masyarakat yang terkena dampak secara langsung akibat dari COVID-19 ini apalagi sebentar lagi kita akan menerapkan darurat PPKM yang tentu akan menjadi pukulan berat buat kita semua tetapi ini harus kita tanggung bersama maka kita mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama kita bisa melaksanakan ibadah kurban dan meningkatkan solidaritas kita semua hadapun Kementerian Agama sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan ibadah idul adha salat idul adha dan kurban meskipun nanti kemungkinan ada beberapa penekanan tetapi saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan penyembelian hewan kurban berdasarkan surat edaran Kementerian Agama nomor 15 Kang Mulyana jadi penyembelian hewan korban itu tidak dilaksanakan di tanggal 10 tetapi dilaksanakan di tanggal 11 untuk menghindari terjadinya kerumunan ya ini jadi tanggal 11 12-13 jadi memanfaatkan di hari-hari tasrik seperti itu itu yang pertama kemudian yang kedua diharapkan penyembelian hewan korban itu dilakukan di rumah-rumah potong hewan itu akan lebih aman tentunya saya kira untuk rumah zakat sudah punya standar yang sangat bagus dalam pelaksanaan ini tapi kalau memang dilaksanakan oleh panitia secara langsung maka tidak boleh disaksikan oleh masyarakat umum hanya boleh disaksikan oleh yang berkurbannya sendiri dan kemudian dan kemudian pengolahan pengulitan dan lain sebagainya betul itu harus betul-betul mengikuti protokol kesehatan tidak boleh menimbulkan kerumunan dan juga seluruh panitia apa namanya harus betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatan pemotongan hewan hanya boleh dilakukan oleh panitia dan saksi yang berkurban itu sendiri kemudian pendistribusian daging kurban itu langsung dibagikan ke rumah-rumah warga jadi bukan warga yang datang ke tempat penyembelian atau tempat pembagian tetapi panitia yang mengirimkan mendistribusikan ke rumah-rumah warga ini akan lebih aman dan bisa menghindari terjadinya kehubunan dan penyebaran COVID-19 tentu juga dengan tetap menjaga betul protokol kesehatan menghindari peralatan yang bergantian dan lain sebagainya jadi sudah dikeluarkan surat edaran itu nanti Kang Muliana juga bisa mempedomani surat edaran tersebut meskipun kita sedang menunggu update setelah ditetapkannya darurat PPKN ini tentu akan ada penyesuaian penyesuaian tetapi gambaran secara umum seperti itu teh gilis santai oke saya coba ulas kembali Pak Adip berkaitan dengan pelaksanaan penyembelian hewan kurban diantaranya akan berlangsung dalam waktu 3 hari 11, 12 dan 13 jul hijah 13 bulan jul hijah oke kemudian akan diselenggarakan lebih baiknya diserahkan pada pemotongan hewan kurban rumah pemotongan hewan kurban jika memang akan dilaksanakan oleh panitia ini harap dilaksanakan pemirsa dengan protokol kesehatan yang ketat diantaranya hanya ada panitia dalam jumlah terbatas kemudian hanya disaksikan oleh saksi kurbannya saja dan kemudian untuk pendistribusiannya harus dari panitia yang mengantarkan ke tempat warga begitu ya Pak Adip betul dan satu lagi barangkali peralatan yang digunakannya pun harus satu orang satu ya Pak jangan bergantian barangkali untuk bisa menghindari kotak dengan COVID-19 ya persis seperti itu oke silahkan Pak Adip ya jadi gini saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ibadah kurban tetap dilaksanakan ya bahkan kita himbau agar masyarakat sekarang ya untuk membangun solidaritas dan juga meringankan dan memberikan apa gizi yang lebih baik kepada masyarakat di saat-saat musim pandemi seperti ini maka tentu disarankan untuk berkurban ya tapi tadi dalam pelaksanaannya betul-betul kita mengikuti protokol kesehatan yang tetap kiri-kiri seperti itu kayak kiri-santi Pak Muliana siap dengan segala macam aturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah memang kalau tidak ada perubahan setelah penetapan PPKM darurat ini untuk rumah zakat sendiri kita kita sangat siap karena kami pasti menyesuaikan dengan prokes dan aturan yang sudah ditetapkan seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak mengatakannya bahwa khusus untuk kegiatan pemotongan ini kita ada rumah potong yang khusus lalu juga ada tempat yang khusus untuk proses pengolahannya dan penetapan terkait pelaksanaan dan petugas yang melaksanakan pemotongan hewan-hewan kurban lalu juga alat-alat yang digunakan juga itu kita sterilkan dengan menggunakan APD yang lengkap lalu juga secara berkala kita juga melakukan penyebutan disinfektan di wilayah-wilayah dimana kita melakukan kegiatan pengolahan daging kurban dan kegiatan pemotongan hewan kurban Pak Kakanwin kalau misalnya kita punya inisiatif dari pihak panitia untuk lebih baik ataupun lebih merasa aman bagi para panitia pelaksanaan kurban nanti apakah memungkinkan akan diprovide oleh Kementerian Agama Jawa Barat untuk misalnya swab test PCR atau yang lainnya barangkali ya kami tentu sangat apa namanya sangat apresiatif kalau dari misalnya itu panitia berinisiatif untuk itu dan justru menurut saya memang sebaiknya seperti itu kita bekerja sama dengan Satgas COVID setempat untuk kita sama-sama menjaga tadi protokol kesehatan dengan misalnya panitia semuanya dilakukan swab terlebih dahulu sehingga memastikan bahwa pelaksanaan kurban kurban itu betul-betul terhindar dari penyebaran COVID-19 itu saya kira akan akan apa namanya akan menjadi semakin meyakinkan kepada masyarakat dan juga tentu kami akan koordinasi dengan tim Satgas COVID-19 di berbagai tempat dalam pelaksanaan ibadah kurban ini dan kami juga baru saja tadi siap melakukan sosialisasi dengan seluruh pengurus DKM sejawa barat bekerjasama dengan DMI Dewan Masjid Indonesia untuk menyampaikan tentang protokol kesehatan ini tentang bagaimana pelaksanaan sholat idul adha di masa pandemik sekarang dan juga bagaimana pelaksanaan ibadah kurban di masa seperti ini meskipun tadi juga kita sampaikan bahwa akan ada update terkait dengan Juknis ini karena kita baru saja memperoleh informasi terkait dengan adanya darurat PPKM yang akan mulai di tanggal 3 besok Dekrisanti jadi kita sudah melibatkan seluruh DKM sejawa barat tadi siang kita melakukan sosialisasi tersebut Dekrisanti oke terima kasih Pak Adip atas penjelasannya nanti kita akan bergabung lagi berbincang berkaitan dengan kurban dan juga sholat idul adha yang akan diselenggarakan bulan ini tapi kita harus jendela terlebih dahulu Bapak-Bapak kita akan kembali untuk Anda pemirsa usai pariwara berikut di Jabar Terkini siap terima kasih terima kasih untuk kepada narasumber saya yang masih tergabung secara virtual untuk membahas mengenai solusi kurban saat pandemi tadi kita sudah membahas panjang lebar berkaitan dengan aturan pelaksanaan pemotongan hewan kurban di masa pandemi saat ini dan penyesuaian-penyesuaian bisa dilaksanakan pada saat proses pemotongan hewan kurban tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan dan lebih baiknya lagi para panitia yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban pun dilengkapi dengan APD kemudian peralatan pribadi dan kalau bisa memang dilaksanakan juga pemeriksaan PCR ataupun swab test untuk lebih meyakinkan lagi dan lebih aman lagi pada saat pelaksanaan pemotongan nanti lalu pemirsa bagaimana pelaksanaan solat idul adha yang memang tentunya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita akan menyampa kembali kepada Bapak Dr. Haji Adib MAG selaku Kepala Kanwil Kemenak Jawa Barat berkaitan dengan pelaksanaan mulai dari malam takbiran kemudian juga pelaksanaan solat idul adha dan juga apakah ada batasan penyampaian hutbah tidak boleh terlalu panjang ataupun memang ada kapasitas-kapasitas khusus untuk kita yang akan melaksanakan ibadah solat nanti Pak Adib silahkan penjelasannya baik terima kasih saya Krisanti jadi dua hal yang diatur dalam surat edaran nomor 15 tahun 2021 ini yang pertama terkait dengan pelaksanaan solat idul adha itu sendiri yang kedua tadi terkait dengan penyebelahan hewan perubat dan pendistribusianya terkait dengan pelaksanaan solat idul adha memang sudah diatur di surat edaran nomor 15 meskipun sekali lagi ini nanti akan ada update ya setelah setelah ini ya di tingkat kementerian sedang dilakukan apa namanya penyesuaian juknis tetapi untuk sementara kalau berdasarkan surat edaran yang ada bahwa tapi tadi di PPKM itu di PPKM darurat itu memang ada penutupan ya tidak boleh melaksanakan apa namanya tidak semua rumah ibadah tentunya bukan hanya masjid saja terutama untuk Jawa Bali tadi sudah jelas di diktum yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan PPKM darurat PPKM ini dimana tempat-tempat ibadah dilakukan penutupan untuk sementara dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli ada pun yang di luar itu maka disitu di surat edaran itu pelaksamaan solat idul adha itu untuk di daerah yang zona merah memang tidak boleh tidak boleh dilakukan solat idul adha di masjid di musholah atau di tempat-tempat boleh dilaksanakan di rumahnya masing-masing ada pun untuk takbir keliling memang tidak boleh sama sekali takbir keliling kemudian untuk pelaksanaan solat idul adha di tempat dimana daerah yang zona hijau itu diperbolehkan di surat edaran nomor 15 itu maksimal dengan kapasitas 50% kemudian khutbah idul adha paling lama 15 menit tidak boleh lebih dari 15 menit kemudian khutib harus menggunakan masker dan facial saat khutbah kemudian panitia wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh bagi yang usia lanjut atau orang yang rentan atau baru sembuh dari sakit maka tidak boleh melaksanakan solat idul adha di masjid atau di musholat atau di tempat omok lalu kemudian semua harus memakai masker dan menjaga jarak dan jamaah harus membawa peralatan ibadah masing-masing ini tentu di tempat yang tidak masuk dalam darurat PPKM atau PPKM darurat yang tadi sudah disampaikan oleh pemerintah yang nanti juga akan disosialisasikan kembali jadi pada prinsipnya dalam pelaksanaan ibadah pun juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan baik krisanti dan segeru pemirsa karena sesungguhnya syariat islam itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga dari hal-hal yang bisa membahayakan bahwasanya salah satu misi atau visi dari syariat atau penerapan ajaran islam itu adalah untuk menjaga salah satunya adalah menjaga keselamatan jiwa jadi ketika kita kemudian beribadah tetapi akan mengancam keselamatan jiwa maka sebaiknya kita tahan kita lakukan dengan pola yang berbeda yang tentu akan lebih menjaga keselamatan jiwa kita tentu sholat idul adha itu tetap bisa dilaksanakan tetapi dengan pola yang tidak harus dilaksanakan di tempat ibadah secara umum bisa dilaksanakan di rumah dengan keluarga kita secara berjamaah dan tidak harus di tempat yang umum karena memang di tempat ibadah umum karena memang pada saat ini kita sedang menghadapi darurat covid yang semakin kita harus jaga seperti itu petek krisanti kira-kira terima kasih Pak Adik kita akan beralih kepada Pak Mulyana Pak Mulyana kalau kita lihat bahwa ternyata banyak tradisi yang memang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Barat yang berdomisi di kota Bandung untuk bisa mendapatkan daging kurban nah apakah di tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi ini masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah zakat atau bagaimana pola untuk bisa mendistribusikan daging kurban kepada masyarakat baik terima kasih te pola mendistribusi yang kita lakukan sebelum baik sebelum masa pandemi maupun sekarang di masa pandemi kita lebih mengantarkan atau mendistribusikan langsung hasil kurban kita kepada masyarakat dan pemerintah terlebih kita lebih mengedepankan model super kurban yang kita kemas dalam bentuk makanan olahan yang menjadi rendang dan kornet seperti ini ya jadi ini bisa kita maksimalkan karena kita langsung mengantarkan langsung kepada penerima papan jadi bukan masyarakat yang menghadiri atau datang ke rumah zakat tapi kami yang data langsung ke tempat menerima perhatian cara mappingnya seperti apa Pak Mulyana untuk bisa menargetkan masyarakat mana yang akan diberikan didistribusikan dagingnya kita membagi menjadi tiga menjadi tiga wilayah untuk wilayah penyaluran pertama wilayah dekat termasuk juga ini adalah pekorban dimana para pekorban juga memiliki hak untuk mencicipi dan menyalungkan hasil korbannya kepada keluarga dan kalangan dekat baik kerabat maupun anak saudara lalu juga di wilayah dekat tadi sudah disampaikan kita selungkan di wilayah sekitar yang menjadi wilayah penyaluran kita fokus kita ini ada di wilayah desa berdaya wilayah pindahan kita untuk fokus penyaluran hasil dari superkorban kita di samping itu juga model superkorban ini bisa menjadi cadangan pangan ketika terjadi bencana lalu juga terjadi rawan pangan ini bisa menjadi solusi alternatif untuk bisa kita sampaikan ke masyarakat yang membutuhkan tepatnya untuk wilayah jauh nah ini yang menjadi alokasi penyalurannya di samping itu kita masih punya penyaluran di hari karena memang kita menyimpan mengalokasikan hari untuk bisa disalurkan di hari Idul Adha untuk tidak menghilangkan siar kurbannya begitu karena kan dengan model pengawetan daging kurban ini ada waktu terjedak proses untuk melakukan pengolahannya begitu baik Pak Muliana untuk budget yang paling rendah yang harus kita siapkan berkurban melalui rumah zakat ini berapa nominalnya untuk satu ekor kambing cukup di saya pikir ekonomis ya di 2.700.000 itu sudah termasuk pengadaan rewan lalu juga pengolahan dan pendistribusian lalu untuk satu ekor sapi di 18.510.000 rupiah dan kalau sapi ini biasanya kan ada patungan ya kita sebutnya biasanya 1.7 dari sapi dimana satu sapi bisa berpatungan 7 orang maksimal itu di 2.850.000 oke 2.850.000 ada bedanya gak sih Pak Muliana pada saat pandemi dan sebelum pandemi jumlah para mereka yang ikut dalam idul adha untuk pemotongan hewan kurban ada bedanya gak Pak jumlah jumlah mereka kalau melihat dari hasil tahun lalu pandemi covid pandemi ini ya Alhamdulillah ada kenaikan oh malah naik ya Pak ya ada kenaikan pertama ini sebagai bukti bahwa masyarakat semakin bertakwa gitu ya semakin religius untuk melaksanakan perintah agama lalu kedua budaya berbagi kita itu semakin kuat karena kita melihat dengan proses super kurban ini seperti hal yang tadi dikhawatirkan dalam pelaksanaan ibadah kurban yang dikhawatirkan bisa menyebabkan justru terjadinya penularan covid-19 justru ini menjadi sebuah solusi alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau umat dengan proses pelaksanaan sebuah kurban karena kita tidak menghadirkan para kurban tapi justru mencentralkan penyembelian di titik tertentu yang standar prosesnya itu sudah kita tetapkan dan proses penyalurannya juga bisa sepanjang tahun dan masyarakat dalam hal ini masih bisa mencicipi dan menikmati hasil kurban yang mereka tunaikan gitu oke ini luar biasa inovasinya bagi rumah zakat sehingga membantu dan juga memberikan solusi terbaik bagi Anda yang akan berkurban tahun ini Pak Mirsa sayang sekali ini menit menit terakhir kita untuk berbincang Bapak Bapak sebelum kita berpisah dengan Pemirsa Bandung TV hari ini ada yang ingin disampaikan saya silakan kepada Pak Doktor Haji Adi terlebih dahulu berkaitan dengan kondusivitas pada saat pelenggaraan Idul Adhan nanti bagi Pemirsa baik terima kasih saya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh Pemirsa Bandung TV dan juga kaum muslimin untuk kita bisa meningkatkan solidaritas kita melalui ibadah kurban yang tentu banyak sekali solusinya tadi dari rumah zakat saya kira sangat membantu untuk bisa menyalurkan daging kurban melalui rumah zakat melalui masjid-masjid melalui panitia-panitia penyelenggara dan pendistribusi kurban ya tetapi saya berharap untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19 justru pada masa sunit seperti ini kita dihimbau untuk saling berbagi untuk saling menguatkan saling meringatkan beban salah satu diantaranya adalah dengan kita sama-sama melaksanakan ibadah kurban seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kamuliana melalui program rumah zakatnya dan tentu ini adalah perintah Allah seperti disabitkan di dalam surat Al-Kawthar inna a'tina kal-kawthar fosol lili robi kawan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu keberlimpahan nikmat yang luar biasa kita diberikan kesehatan kita diberikan rizki maka kemudian salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap keberlimpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah dengan kita melaksanakan ibadah sholat fosol lili robdika karena Tuhanmu lalu kemudian kita wanhar dan berkurban melaksanakan ibadah kurban tidak adalah salah satu wujud kepedulian sosial yang kita tunjukkan justru pada masa-masa sulit seperti ini kita berharap justru pada masa-masa covid seperti ini kesadaran kita semua masyarakat terutama umat islam untuk melaksanakan ibadah kurban justru semakin meningkat seperti yang tadi disampaikan oleh kak Mulyana saya kira itu teh krisanti yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bandung TV untuk kami bisa menyampaikan pesan-pesan penting terkait dengan protokol kesehatan dalam pelaksanaan sholat idul adha dan ibadah kurban terima kasih Pak Adip saya lanjutkan kepada Pak Mulyana Yusuf selaku branch manager rumah zakat Bandung himbawan kepada masyarakat dan ajakan masyarakat untuk tidak ragu berkorban silakan Pak Mulyana baik terima kasih terima kasih pemirsa Bandung TV Atur Nuhun Bandung TV sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi cerita dan berbagi nilai manfaat super kurban melalui programnya dan Atur Nuhun juga Pak Kak Mulyana sudah menyampaikan update-update-nya Insya Allah kita akan menyesuaikan sesuai dengan aturan dan progres yang sudah diketahkan oleh pemerintah dan bagi masyarakat jangan ragu untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun ini karena Insya Allah kita akan melaksanakan program kurban dengan sebaik-baiknya dengan terhindar dari kerumunan aman dari dampak pandemi COVID Insya Allah tentunya lalu juga hasil kurban yang kita kelola dan kita distribusikan akan sesuai dengan tempat sasaran dan sesuai juga dengan penerima manfaat yang akan kita seluruhkan kepada masyarakat yang membutuhkan tentunya jangan ragu dan pastikan bagi masyarakat yang berkenan untuk kurban bisa menghubungi pihak kami dan juga pelaksana-pelaksana kurban lainnya yang juga mengikuti progres dan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Insya Allah kurban kita akan menilai manfaat lebih dan akan memberikan banyak manfaat kepada sesama mungkin itu terima kasih banyak Pak Muliana atas ajakannya kepada pemirsa Bandung TV yang terus semangat untuk bisa mengalihkan rezekinya dalam bentuk hewan kurban di bulan ini terima kasih saya sampaikan kepada kedua narosumber saya malam hari ini Kepala Kanwil Kemenak Jawa Barat Bapak Dokter Haji Adib MAG dan Branch Manager dari Rumah Zakat Bandung Bapak Muliana Yusuf terima kasih atas kesediaan waktunya dan berbagi informasi bersama pemirsa Bandung TV sampaikan salam saya untuk rekan-rekan di sana sehat selalu dan tetap semangat untuk bisa memberikan motivasi dan juga semangat bagi masyarakat ramai terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Muliana terima kasih untuk semuanya dan semuanya Pak Muliana Bandung TV terima kasih Pak Mirsa Anda sudah bersama saya selama satu jam kita akan berjumpa lagi di minggu depan dalam program Jabar Terkini dengan tema yang berbeda selamat malam selamat beristirahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaga terus kesehatan Anda selamat menikmati 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 Terima kasih.